Hai assalamualaikum bantul wangeteng ketemu lagi kali ini hari ini atau pagi ini saya sedang berada di studio Lugas TV kebetulan Lugas TV ini akan mengadakan harlah, apa itu harlah? harlah adalah hari ulang tahun di samping saya ada seorang yang dinamakan Bangkori Bangkori itu siapa sih? Bangkori itu adalah ketua panitia mari kita bincang-bincang sebentar nanti tapi yang di ujung juga ada kawan saya juga namanya siapa? nama saya kebetulan Aliando pak jadi kalau malam Aliando, siang Ali Ali baiklah siapa namanya? saya Mame Uyar jadi begini Kangkori ini kan Lugas TV ini kan mau mengadakan ulang tahun yang ketiga ya? siap betul saya tau dari Bang Naga katanya ketua panitianya namanya Kori kata saya ini Mak Kori itu kan ngaji kan siap? ternyata bukan ngaji doang ngurus-ngurus hari ulang tahun juga jagonya gitu siap 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 baik Bang Kori sudah sejauh apa gitu persiapan hari lahir ini hari lahir ini ya oke sebelumnya saya sapa dulu untuk semua sahabat Lugas TV ya selamat malam selamat jumpa lagi dengan kami bertiga disini ya semoga pada malam hari ini semua sahabat Lugas TV diberikan kesehatan Amin keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin tak lupa juga buat teman-teman yang ada disini ya oke pertanyaan dari Mama Yed adalah sejauh mana ya tentang Harla Lugas TV yang ketiga ya memang sesuai dengan tema ya Lugas TV ini adalah hadir untuk berbagi artinya memang kita fokus kepada kegiatan sosial kegiatan sosial yang dimana di Harla Lugas TV yang ketiga ini seperti tahun lalu ya tahun lalu juga kita mengadakan sama dengan kegiatan sosial nah untuk tahun sekarang kegiatan sosial diantaranya adalah santunan al-jati nah nanti itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu demikian Mama Yed ya baik baik ternyata untuk santunan hari Sabtu ya betul dari jam dari jam sepuluh sepuluh sampai selesai selesai oh ini memang teman-teman sahabat Lugas TV kita kebetulan temanya itu hadir untuk berbagi jadi memang setahun kemarin juga Lugas TV telah membagi-bagikan kebetulan waktu itu PPKM sih ya istilahnya ada ada ini ya jadi bagi-baginya masker dan kawan-kawan hehehehe oh kengibeng ada yang bertanyain gak? iya 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 tadi saya simak dari pembicaraan Bapak Ketua Pelaksana dengan adik Mama ya jadi acara Lugas TV Harlah yang ketiga ini akan dilaksanakan selama 3 hari tiga hari berturut-turut dari mulai santunan kesunatan masa ada acara puncaknya nanti yang akan didatangkan artis-artis dari luar negeri luar negeri ya tapi yang pasti mah weh hari Minggu hari Minggu tanggal 26 itu ada acara Mancing Bersama nah nah buat semuanya hei para sahabat angler sahabat Mancing Mania hei datang tak kak si Turawa Arum si Turawa Arum si Turawa Arum ini yang ada di daerah Cilegon betul dan disitu tep wah itu menjalin silaturahmi bersama semuanya nanti disana pokoknya jangan lupa datang lah yang seterusnya jadi acara yang sangat berturut-turut ini sangat luar biasa mau ya dan disamping dari santunan terus dan lain sebagainya lah pokoknya kalo disebutin disini kurang apa namanya teh biar penasaran lah jadi semua tadi bisa pernah datang nanti mu ya kita bikin penasaran disini mu iya buat semuanya yang menjadi penasaran ya Bapak Ketua Pelaksanaan siap Bapak ini ganteng sekali Pak betul bisa aja emang ini tanggibing ya Pak jadi tadi Bapak sebutkan untuk acara santunan anak yatim betul santunan anak yatim ini Bapak bilang siapa aja tadi bisa datang ke kantor lugas betul berarti ini open Pak ya buat siapa aja gitu tidak kita tertuju pada suatu memang memang kita yang diutamakan itu untuk warga sekitar ya iya karena memang karena kantor lugasnya ada di daerah geram mungkin prioritas utamanya memang untuk daerah geram iya 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 dan saya juga mengucapkan terima kasih ya buat semua dari mungkin dari kalangan pengusaha pejabat dalam hal ini mensukseskan halat tersebut atas dukungan dari mereka mereka entusias artinya Lugas TV ini mengadakan satu kegiatan sosial masih banyak loh dari para pejabat dan pengusaha itu yang alhamdulillah ya empati juga ikut ikut berpartisipasi berpartisipasi sebut luar biasa makanya kita bersyukur dan saya terima kasih untuk semuanya Alhamdulillah ya buat semua para donatur semoga kebaikannya saya dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala amin hebat sekali ya acara ini jadi saya ini saya sudah sangat saya sudah bergurung gusuh pengen cepat-cepat ke hari H di samping itu nanti akan kita bahas juga di Lugas TV tentunya masalah apa tadi teh narkoba 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 dan kalangan milenial nah itu akan ada namanya diskusi publik ya diskusi publik memang itu informasinya kebetulan memang Kang Ibing ini memang adalah salah satu host yang ada di Lugas TV mungkin sudah lihat jadwalnya ya jadwal ya ada beberapa acara diantaranya yaitu termasuk diantaranya adalah podcast eh sorry diskusi publik ya tentang narkoba itu nanti diskusi publik itu berarti secara live langsung di sana bersama siapa saja kira-kira Pak narasumbernya itu Pak narasumbernya saya kurang gitu Pak mungkin nanti bisa dibanyakan kepada PIMRED oh berarti saya harus menghadap PIMRED karena memang PIMRED salah satu silahkan mungkin ada yang mau disampaikan lagi panitiamakan urusannya urusan lapangan betul urusan tempat peniapan segala macam prepare gitu ya kalau urusan narasumber segala makanya PIMRED yang tahu nanti lah kita ngobrol sama PIMRED ya tapi sekarang lagi ke luar negeri PIMRED ya luar negeri luar negeri luar negeri lagi UTW dia masih di nanti lagi nyampe denger kabar ada baru turun dari pesawat apa itu Selatan lancar terus berarti hari minggu kan acaranya mancing mancing betul mancing itu ada ikan apa itu yang disedain sama tugas itu ikan apa ikan mas ikan mas insyaallah ya berjalan dengan mancing dan juga semoga ini buat informasi juga ya oke ya informasi keluar insyaallah nanti di acara hari hatanya itu mungkin akan hadir juga Insya Allah ya, mudah-mudahan ada Ucok Baba Aceh Ucok Baba dan juga dihadiri oleh Mamuyut ya? Mamuyut sendiri yang merupakan seniman dari Culegon ya, yang kita tahu ya Alhamdulillah ya, terus dari Kang Ibing juga mau datang ya? Oh, kalau saya mau surah pasti Oh, enak kemarin Wah, itu bang, kebetulan udah datang tuh Fimret kita, baru turun deh Wih, sambut dulu Fimret kita Wih, luar biasa Bang, udah datang bang Waduh, dari tadi kita mau hubungin ini Kebut, kebut saya waduh Ayo bang, silahkan Lihat sekarang ini, Alhamdulillah Oke, aduh Jadi perjalanan berapa jam tadi bang? Satu jam setengah Saya munggu dari Dohor di sini Memirsa, waduh ternyata perjalanannya memang cukup panjang Oke Sahabat Lugas TV Alhamdulillah sekarang kita kedatangan Bapak Presiden dari Lugas TV Yang mana, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan Atau saya tanyakan kepada Bapak Ketua Pelaksana Yaitu Bapak Kori Beliau Melipahkan bahwa pertanyaan saya tadi Akan dijawab sama Pak Presiden Lugas TV Begitu, aduh Mame Betul Nah, sekarang mumpung ada Bapak Presidennya di sini Bagaimana kalau aduh Mame saja yang menanya Oh iya Kalau berbicara masalah bagaimana Saya selalu jawab bagi rata Itu yang saya tenang Karena kalau nggak bagi rata, urusan nantinya Iya bener Baik, Pak CEO Bang Badia Sinaga Oke, apa Mame? Tadi kan ketua pelaksana ditanya Narasumbernya siapa aja Ternyata harus nanya ke CO-nya Nah, sekarang silahkan Bapak CEO yang menjelaskan Oke, terima kasih Kang Ibing KW Kabaya Begitu juga Mame Yai Terima kasih Jadi mungkin tadi kalau berbicara ketua pelaksana Tentunya sudah menceritakan ya Mungkin saya tambahan aja Tambahan aja Rangkaian hari ulang tahun yang ketiga Lugas TV ini Tentunya tidak berbeda dengan yang ulang tahun yang lalu Kita ada kegiatan sosial Yaitu pada hari Sabtu Kita adakan di studio kita, outdoor Di sini, di tempat kita ini Lalu di hari Minggunya, keesokan harinya itu Kita ada manting bersama Di situ Rawak Arung tentunya Lugas TV digandeng bersama LSM Gapura Banten Yaitu Kang Hussein Ya, kalau berbicara ikan berapa Mungkin Pak Ditya sudah menyebutkan mungkin ya Tapi perkiraan pokoknya Intinya kan Selurut Rahmi nih Bersama sahabat Lugas TV Tidak mengecewakan lah Paling nanti saya akan berkoordinasi dengan Kang Hussein Kaya kira berapa ikan yang akan ditabur Kaya kira itu Itu di hari Minggunya Minggu hari Minggu Jadi hari Senin kita ibarat politik itu Hari Tenang lah Hari Tenang Hari Tenang gitu ya Istirahatlah kami dulu Panitia Lalu hari Selasanya Di situ kita adakan acara ulang tahun lah ya Seperti serumenial biasa gitu kan Kebetulan undangan sudah kita sebar Perkomenda dan juga pejabat-pejabat yang terkait Dan juga para pengusaha kan gitu ya Di sesi terakhir itu Kita mengadakan diskusi publik Yaitu tentang pengedaran narkoba naik atau turun Lalu siapa yang menjadi tanggung jawab generasi bangsa Apalagi kita dapat informasi nih Pengedaran narkoba sangat marah Jadi siapa naruh sumbernya Mudah-mudahan sudah terkonfirmasi Yang bisa hadir itu Bapak Wakil Wakil Wali Kota Celegon Bapak Raden Sudah konfirmasi diadakan agendanya Lalu yang kedua Kepala BNN Kota Celegon Bapak Raden Yang ketiga mudah-mudahan Kasat narkoba Pengedaran Celegon Bang Samsun Bahri Dia bilang bahasanya siap sih gitu Dari sesi Dari pendidikan tentunya Kita undang Kepala Dinas Pendidikan Kota Celegon Ibu Haja Neni Anita Sesila Neni ya Mudah-mudahan dia juga bisa hadir ya Lalu dari perwakilan SMA dan SMK Kita undang itu Kepala SMK 4 Pelayaran Kota Celegon Itu mewakili SMK ya Kalau mewakili SMA Mudah-mudahan bisa Pak Agus Pancasisila Ya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ya Lalu ada Organisasi yang konsen tentang Pencegahan narkoba Yaitu GMDM GMDM Garda Mencegah dan Mengobati DPC Kota Celegon Kalau saat ini yang diketuai oleh AKBP Abdul Madid Oh iya Ya Sudah berapa kali kita podcast Lalu Dari Nurah Kan Nurah Sekolah Celegon ada 43 Kan ada ketuanya Oh iya Kita undang ketuanya Pak Guiupan Ketua Pak Guiupan Ketua Pak Guiupan Ketua Pak Guiupan Nurah Sekolah Celegon Bang Amrul Amri Ya Kairul Amri Ya Lalu ada juga Dari Organisasi RTRW RTRW juga Poker C Poker C Jadi mewakili aja kan Ketua Poker C Kota Celegon Bang Haji Saipuddin Ya Ya terkonfirmasi bisa hadir Lalu Perwakilan Dari Babin Kak Tikmas Babin Kak Tikmas Babin Kak Tikmas Kecamatan Cermul seluruh Yang menunjuk itu kan Dari pihak Kasat Bikmas ya Penelur Celegon Dicunjuk Babin Kak Tikmas Di wilayah Siturawarung Oh Siturawarung Bang Dharma Ya Oke Baru perwakilan dari Babin Sa Nah gitu Selanjutnya Tentunya Yang menjadi harapan kita adalah Perwakilan dari Anak-anak kita Dari SMP SMK Dan SMA Dan mahasiswa Mudah-mudahan hadir semua Oh Kurang lebih ada 13 Ya Itu Secara Rangkaian Kejahatan kita Mudah-mudahan Apa yang kami Berikan ini Sama-sama mungkin Karena tema kita hadir untuk berbagi Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nih? Kalau saya sih kayaknya udah jelas Karena memang dari rangkaian A, B, C, D nya sudah jelas Tinjal Kangibing Udah jelas belum itu? Kalau dari saya pribadi Tadi sudah menyimak ya Mungkin sahabat Lugas TV juga tadi sudah menyimak begitu Detailnya yang diterangkan oleh Bapak Presiden Mengenai harlah Lugas TV yang ketiga Dari mulai acara santunan Terus apa namanya mancing bersama Sampai nanti ada diskusi masalah narkoba Yang sekarang lagi marah meningkatnya gitu ya Itu nanti bakal dibahas sangat luar biasa Dengan tema hadir untuk berbagi ini Saya rasa sangat luar biasa Ya betul Jadi saya sebagai host Aduh sebagai host gaya-nya Lain host lah Wimbal lah pokok nama Eh tadi lah pokok namanya Tukang-tukang Baceo lah Saya mengucapkan selamat ulang tahun Buat Lugas TV yang ketiga Semoga apa yang dicita-citakan di yang ketiga ini Dapat tercapai terkabul oleh Allah SWT Dan Lugas TV semakin maju Buat manajemennya semua pada sehat Balanjang umur gara di miliknya Pokok nama Daru Akun Kisah Dayana ya Bapak Presiden itu mungkin dari saya Pokoknya luar biasa lah Bapak Presiden ini ya Ganteng ya Pak Presiden ini Jadi sebelum ditutup nih Pak Presiden Ada mau yang disampaikan yang terakhir Oke Terima kasih Pak Kabayan dan Mamuyayi Sahabat Lugas TV Terima kasih Semoga Doa kami berharap kegiatan Harla di Lugas TV yang ketiga ini Agar berjalan dengan lancar Amin Mohon doanya Semoga berjalan dengan lancar Dan ketemu kita di hari Minggu Situ Rau Arum Jangan lupa ya Terima kasih Selama ini saya berhubungan di dunia maya Di media sosial Mungkin nanti hari Minggu bisa Kita mencetak buka Bahasa Belandanya Sedorsit Kopidara Oke kita aja Baik Mirza Tadi kan saya ngebuka nih Sekarang yang menutup hanya Ibing Gantian Silahkan begitu Baik Eh Syahabat Lugas TV Eh Syahabat Ibing KW Syahabat Mamuyayi Syahabat Kopi Alah Eh Mungkin Untuk podcast kali ini Kita akhiri Sampai disini dulu Eh Untuk kedepannya Pasti ada yang lebih seru lagi Di Lugas TV Tentunya pasti di acara Kongres Nah wangkong teberes beres Nanti depan saya Nanti pasti ada yang lain Pokoknya Buat sahabat Lugas TV Jangan lupa Tetap di like Di komen Di subscribe ya Dipantau terus Media Dari Lugas TV ya Karena kita Menyampaikan Dari Lugas TV Gitu ya Buat semua sahabat Oke Tanpa panjang lebar lagi ya Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ba видим selamat menikmati